Halo guys, balik lagi bersama gue DMZDims Jadi hari ini kita bakal review si helm ini ya Helm apa ini? Ini adalah helm nolan N64 Ini kebetulan gue beli second ya Ya gue beli helm second-second aja lah Yang penting nyaman dipakai ya Oke, mau tau gimana reviewnya? Stay tuned ya! Nah ini adalah helm nolan N64 Kalau gak salah ini launching sekitar tahun 2018 Atau 2017 gue lupa Jadi ini helm juga udah lumayan lama Harganya juga cukup kompetitif ya Dengan helm-helm baru yang kayak ITTT course dan segala macem gitu Jadi apa sih? Kita bakal bahas kelebihan dan kekurangan Ya, si helm ini ya Kita bakal bahas fisiknya dulu ya Helm ini Kalau gue bilang sih Enggak, apa namanya, sedikit banyak Enggak streamline kayak aeroh gue itu ya Ini lebih kepada helm-helm Helm-helm balap sih ini ya Jadi ini apa? Si nolan ini punya ciri khas ini belakang kayak begini Ya, dia itu Ya, kayak temen-temen lihat punya alexrins dan segala macem Nolanya segitu Ya, dan paket penjualannya Dia tidak pakai flat visor ya dulu Ini pakenya visor cembung Enggak ada masalah juga Ya, lalu ventilasinya ada di satu di sini Ya, ada satu lagi di sini, satu lagi di sini Kalau yang belakang ini untuk keluar udara ya Nah, di belakangnya ada lambang nolan Lalu ada ukurannya M Ya, dan kilo Apa namanya beratnya Nanti kita akan ukur beratnya Apakah betul 1400 gram Ya, nah ini kaca visor nya ini Kalau temen-temen lihat Ya, gue bingung sedikit banyak Itu kayak kabise gue Ya, jadi bidang pandangannya gak terlalu luas Ya, bahkan dengan kayak tvendeta itu kalah Ya, makanya ini Kalau pinlock ini kayaknya pinlock 30 ya Di sini Kayaknya kalau 70 kegedean Tapi nanti gue coba Lihatnya gue mau beli yang pinlock 30 nya Saya ingat gue sih segini 30 ya Ya, tapi kita akan mulai lihat lah Lalu lanjut ke si dalamnya Dalamnya busa Ini sangat empuk ya Walaupun sudah lama Terus ini seri yang lama Yang masih pakai microlock Nah, versi barunya sudah pakai didiring Ya, lalu Di sini temen-temen bisa lihat Ya, dia ada Kalau temen-temen lihat di situ Itu ada Dia bahannya Kelima convert Jadi Dia sudah Compatible sama yang di musim panas dan musim dingin ya Lalu Untuk Sorry Nah, lalu untuk visor nya sendiri gampang banget Bukanya tinggal copot gitu Tinggal tekan ini Krek 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 Karena lagi pakai sarang tangan gue agak susah yaudah Nah, keuntungan dari Nolan N64 ini adalah Dia sangat safety ya Walaupun kalau gue lihat di Apa namanya Di Sharp Safety Rating itu Dia di bawahnya Aero Valor ya Jadi ini bintang 4 Dalam tes bentuk run Dan segala macem Ya Kalau Aero Valor itu Gak gue sangka-sangka Dapatnya 5 bintang Jadi ini sedikit di bawah Aero Valor ya Tapi ini kalau temen-temen Kalau misalnya size nya tepat Ini enak banget sih Ya Nah, gue bakal coba pakai Nah, ini gue bakal coba pakai ya Jadi ini enak Ngeplug banget di muka gue Karena ini size nya juga M Ya, jadi lebih enak Kalau untuk Sirkulasi udara Gue bilang sih Biasa aja yang gak Apa namanya Gak kayak Aero Valor ya Nah, itu sih pas dipakai ya Nah, keuntungan pakai Nolan N64 ini adalah Pertama, dia sudah safety Lebih safety Daripada Apa namanya KBC gue KBC VR gue Cuma Dapat 3 bintang Ya, kalau gak salah Dibandingkan dengan Nolan ini Ya Untuk KYT Gue belum lihat Di Apa namanya Di Sharp rating itu Safety rating itu Jadi gue gak bisa compare dengan KYT gue Ya Keuntungannya Terus Harganya kompetitif Ini Bervariasi Ya 1 juta Sampai 1 1,8 juta ya Barunya kalau gak salah 2,7 Sama kayak Aero Valor ya Tapi Ini N64 ini Udah Kalau gue bilang sih Sedikit banyak udah jadil banget lah Gitu loh Dan aksesorisnya tuh mahal 1 Kacanya itu sekitar 700 Segala macem Yang flat Ya Banyaknya sih yang cembung gitu loh Karena ya Memang Aksesorisnya Udah lama banget deh Gitu loh Nah dia keuntungannya sih Dia udah ada Yang si Pushpin nya ini Jadi kalau pakai pin lock Ini udah bisa Ya gak usah beli lagi Gak usah bor lagi Segala macem Nomor 2 Eee Lain itu Ini Apa namanya Eee Lembut sekali busanya Terus dicuci juga Eee Kalo gue bilang sih Eee Friendly lah Kalo gak gak susah Pakai Aero Valor kemarin Ya Gue Agak susahan cucinya gitu Karena disininya Bukan bisa Ya Ini styrofoam Jadi kalau ini kan ada Eee Plastik ya Enak bukannya Gak takut patah Ya Itu Kerugiannya Ini mah kayak ini Ya Kalo gue bilang sih Setelah gue pake kemarin Sirkulasi udaranya Agak kurang Satu Itu sih Gue notice banget Daripada Aero Valor Eee Atau kayak Vendetta Ini agak kurang Ini sama mirip-mirip Kayak KBC Gualah Ininya Sirkulasi udara Jadi memang disini Tapi ini lubangnya Lebih besar Daripada KBC Harusnya sih Lebih baik Daripada KBC Nomor 2 Adalah kerugiannya Ini Parts-partsnya mahal Ya Kalo temen-temen Ini kayak Ini fan-nya aja Gak 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 ada Apa Kalo bisa Hilang yaudah Belinya susah Gak macem ya Untung Kalo gue bilang sih Ini helm tuh Lebih enteng Daripada KBC Gue gak ngerti kenapa Ya Kita bakal timbang nih Nah Nah disini Nah disini kita akan timbang Apakah betul 1,4 kg Kita nyalain dulu Kita pake timbangan Punya bini gua Jadi Halusnya siak kurang Kita bakal taro ini Di atasnya Jadi biar bisa Ini helm nangkring Kesitu ya Kita nolin dulu Ya Lalu kita taro helmnya Di atas sini Nah temen-temen bisa lihat 1,4 kg Jadi betul ya Plus minus 50 gram Nah ini Kalo gue bilang sih Sekitar segitu ya Jadi 1,4 kg tuh bener Dari pabrikannya segitu Ya Oke Nah Kalo gue bilang sih itu aja Conclusionnya sih Apakah worth it untuk dibeli? Yes worth it Kalo gue bilang dengan Helm bukan ala-ala ya Yang Apa namanya Harganya juga kompetitif Branded dan segala namanya Cuma kerugiannya ya Itu Beberapa gua kasih tau Ya temen-temen bisa milih sendiri lah Ya Kalo gua sih lebih Mending warna yang ini Karena gua gak suka yang Pake motif ya Gua demeni yang simple-simple aja Mantai lah Oke Itu aja sih dari gua Thank you for watching Jadi Helm kedua gua Kayaknya gua bakal pake agak lama Karena ini Nyaman sih Oke Itu sih Thank you for watching Ketemu lagi dengan review Review selanjutnya ada Dimzidims Oke Thank you Sampai To be ong What's wrong One 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 Two One 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 Two One